Pertemuan Wakil Rektor 3 Unpati bidang kemahasiswaan dan alumni dengan pihak Inpex dilakukan dengan menggunakan fasilitas Zoom. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka membahas terkait penerima biasiswa di tahun 2021 ini, agar bisa segera terrealisasikan dengan baik. Bukan terkait penerima biasiswa saja, tapi juga sekaligus mengevaluasi dan membina para penerima biasiswa itu sendiri. Pertemuan Fiat Inpex yang diwakili oleh Pak Doni dan Pak Fasya terkait dengan perurang pembinaan bagi mahasiswa penerima biasiswa Inpex. Jadi selain kita mengevaluasi para penerima dalam tahun kemarin, kita juga bicarakan kira-kira bentuk pembinaan yang nanti akan kita lakukan kepada mahasiswa penerima ini di tahun ini seperti apa. Jadi tadi ada pikiran untuk nanti para mahasiswa yang penerima biasiswa ini kan sekarang di musim pandemi seperti ini kan mereka tidak terkonsentratis, bukan satu tempat ya tapi berada di beberapa daerah karena itu kami pikirkan untuk kalau dapat nanti kami akan mengelompokkan mahasiswa yang ada di kota Ambon, kemudian yang ada di Maluku Barat Daya dan yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimad itu akan kita identifikasi mereka. Kita akan tentukan masing-masing itu satu koordinator untuk kemudian bisa mengkoordinir teman-temannya itu dalam kerangka nanti menyenanggarakan, melaksanakan bentuk pembinaan yang nanti akan dirumuskan seperti itu. Nah sehingga diharapkan bahwa dengan pemberian beasiswa ini, mahasiswa itu bisa meningkatkan kapasitas mereka, bisa meningkatkan kemampuannya, daya pikir mereka, daya kreativitas dan inovasi mereka. Dan yang kedua tentu ini juga bermaksud untuk mendisiminasi informasi kepada masyarakat, terutama kepada orang tua. Penderima beasiswa itu sendiri bahwa apa yang diperoleh oleh putrinya itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi mereka, selain membantu biaya studi mereka, tapi juga mendidik karakter-karakter mereka di dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat. Nah seperti itu. Madubun juga berharap dengan pemberian beasiswa kepada mahasiswa tersebut, mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan daya pikir mahasiswa dalam perkuliahan di kampus Unpati. Harian Turumau melaporkan.